Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan dokter Gina Puspita Spesialis Anak Dari Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah, Yogyakarta Terus habis itu Untuk porsi sayur dan buah Nah itu bagaimana sebenarnya Jadi menurut beberapa penelitian juga Memberikan Laporan ya Untuk anak-anak usia di bawah 1 tahun Kita hanya memberikan Kurang lebih Satu sampai Setengah ya Sendok makan ya Jadi kalau bisa dipakaikan Jari itu paling hanya Seujung ya Seujung sini ya Jadi dia hanya Sejari itu ujungnya sini aja ya Untuk memperkenalkan Sayur dan buah ya Karena ternyata Anak-anak yang mengalami Konstipasi ya pada di bawah usia 1 tahun Itu beberapa penelitian Itu juga disebabkan karena terlalu banyaknya serat Ya akibat sayur dan buah ini yang terlalu banyak pada anak Selain itu juga kalau anak itu terlalu Kan kalau buah itu cenderung rasanya manis ya Manis ya sehingga seger ya Sehingga anak-anak itu jadi lebih suka untuk makan buah Dibandingkan makan makanan yang penting tadi Karbohidrat lemak protein Sehingga memang makannya Sekarang dianjurkan untuk buah dan sayur itu Kita hanya sebagai perkenalan saja Atau Porsinya tidak terlalu banyak Ya paling 1 sampai setengah Sendok makan Tapi kalau untuk anak sudah usia 2 sampai 6 tahun Ya itu boleh Boleh ya agak banyakan dikit Boleh 2-2 setengah sendok makan Atau sampai 1 per 3 cup Apa Gelas itu boleh ya Kalau sudah usia 2 sampai 6 tahun Boleh diperkenalkan Untuk buah dan sayur yang Porsi agak lebih banyak ya Kemudian selain karbohidrat Protein Lemak Kemudian sayur dan buah Ada juga itu semua merupakan makronutrien ya Dan ada yang mikronutrien ya Nah ya Karbohidrat, protein, lemak itu makronutrien Kemudian yang mikronutrien itu apa ya Mikronutrien yang bisa kita berikan itu Yang paling penting adalah ZC ya ZC, zinc, dan multivitamin lainnya ya Vitamin A, B, C, D, E Itu adalah mikronutrien yang paling penting buat anak Selain itu juga ada mikronutrien seperti iodium ya Iodium juga penting ya Karena dia mencegah kreatinisme ya Pendek pada anak Dan ada juga dia memetabolisme tiroid kita ya Untuk kognitif juga nanti ujung-ujungnya Nah, zat besi ya ZC itu sangat penting ya pada anak-anak Makanya Kenapa kita pilihnya juga protein hewani Salah satunya daging Daging itu adalah zat besinya Kandungannya paling tinggi dan paling mudah diserap oleh tubuh ya Kayak zat daging dan ati ya Itu zat besi yang paling mudah diserap oleh tubuh Sehingga Apa? Itu penting ya kita berikan Nah, zat besi ini Peranannya adalah meningkatkan metabolisme di hipokampus Sehingga dia akan berperan dalam Kognitif Meningkatkan kognitif dan meningkatkan memori Ya, jadi untuk meningkatkan daya ingat gitu ya Itu juga salah satu peranannya adalah zat besi Kemudian zinc ya Zinc itu juga penting untuk meningkatkan konsentrasi otak ya Penelitian menunjukkan bahwa Anak-anak yang mengalami defisiensi zinc Penurunan dari kadar zinc di dalam tubuhnya Itu akan menurunkan pertumbuhan dari neuron dan volume otaknya Nah, jadi untuk kandungan zinc dan zat besi itu sangat penting ya Buat anak Kemudian untuk multivitamin lainnya juga penting ya ibu-ibu ya Vitamin A, B, C, D, E Dan jangan lupa ya di bulan Februari Kita berikan vitamin A ya Suplementasi vitamin A juga Jadi jangan lupa datang-datang ke poskesmas, posyandu ya Untuk mendapatkan suplementasi vitamin A ya di bulan Februari ini Untuk anak-anak di bawah satu tahun Kita berikan yang warna biru ya Kemudian nanti di atasnya itu kita berikan yang warna merah Oke ya Nah, kekurangan mikronutrien ini Juga akan berdampak pada Gangguan perkembangan kognitif Dan apa namanya Perkembangan dari sel-sel neuronnya Nah, kapan sih sebenarnya mulai diberikan ya Kalau kesiapan ya Kesiapan untuk kita berikan MPAC ya Kalau pada anak-anak sebenarnya Di atas 6 bulan ya Batasannya sebenarnya kalau dari beberapa literatur itu dalam 4 sampai 6 bulan Tapi kita menggunakan Ada tanda-tanda namanya kesiapan Untuk anak itu dapat menerima MPAC ya Itu adalah yang pertama Lehernya sudah dapat tegak Kemudian dia bisa duduk sendiri Kemudian yang ketiga adalah Dia tertarik terhadap makanan Kemudian yang keempat itu adalah Hilangnya refleks untuk melepih makanan Atau menjulurkan ridahnya Terus anak itu tampak lapar Walaupun sudah diberikan AC Nah, jadi lima hal itu Merupakan syarat kesiapan Anak itu sudah mulai Siap boleh kita berikan MPAC Paling ideal memang di atas 6 bulan itu Jadi kalau adiknya nih Dengan AC saja sampai usia 6 bulan Tidak ada mengalami gangguan pertumbuhan Ataupun gangguan perkembangan Boleh kita berikan di usia 6 bulan Ya, tapi kalau mau diberikan di bawah usia 6 bulan Harus dilihat tadi ya Tanda kesiapannya Sudah siap belum si adik untuk bisa makan MPAC-nya Oke, nah kenapa ini penting ya Saya sampaikan nutrisi ini Karena seribu hari pertama kehidupan seorang anak itu Akan menentukan ke depannya dia Jadi, pertumbuhan neuron yang paling banyak itu adalah pada seribu hari pertama kehidupan Mulai kapan seribu hari pertama kehidupan? Seribu hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak kehamilan Dari janin, lahir, sampai usia 2 tahun Itu adalah seribu hari pertama kehidupan yang paling penting untuk seorang anak Sehingga dimana pada seribu itu volume otak bertambah Berat badan bertambah, panjang badan pun bertambah Oke ya ibu dan bapak Sudah ya, tadi kita sudah belajar Pentingnya nutrisi untuk kecerdasan anak ya Selain nutrisi, tadi juga sudah disampaikan bahwa Selain nutrisi, yang mempengaruhi kecerdasan anak itu juga adalah stimulasi Jadi jangan lupa nutrisi dan stimulasi untuk seribu hari pertama kehidupan seorang anak Terima kasih atas kesempatannya Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas kesempatan